Welcome, welcome, welcome Maskernya My Gule Aku gak tau sih bacanya gimana Cuman maskernya tuh lucu banget ya dari packagingnya Jujur, ini kayak Harganya itu cuma sekitar Rp25.000 Bahkan ada yang jual kayak undernya gitu Kayak Rp15.000 atau Rp14.000 Aku juga gak tau ya guys Itu ada asli apa aslinya apa enggak Cuman, please, kalo misalnya kalian beli di marketplace Kalian wajib banget beli di official store Atau di mallnya mereka biar kalian gak tertipu Walaupun itu harganya murah Karena menurut aku Rp25.000 itu udah murah banget ya Jadi gak usah beli atau tergiur Dengan yang Rp14.000 nanti ternyata malah Falsu atau gimana ya kan So, yep Jadi Kenapa aku tertarik banget buat beli ini Sebenernya tuh aku tuh Bukan yang pecinta masker Banget, karena jujur Akhir-akhir ini aku lagi Gak se-intense dulu yang aku kayak Semua skincare aku lengkap banget mulai dari masker Apalah itu, dan akhir-akhir nih Udah 2 tahun terakhir ini aku agak jarang banget Pake masker, cuman paling Seminggu sekali doang Dan itu kan kalo ada waktu dan lagi gak capek Karena jujur, waktu kita sepul akhir-akhir lagi padat banget So, buat kalian yang lagi males maskeran gitu kan Maksudnya, dan kayak masker mahal-mahal Kadang emang karena gak pernah dipake gitu Nah, kalian bisa nih, aku bisa nih Rekomendasiin kalian masker ini Karena kenapa? Waktu aku pake Jujur, kayak gimana ya Kerasa Lembutnya dan Cleannya gitu loh guys Maksudnya ini masker Murah gitu Aku jujur awalnya emang underestimate gitu Karena aku gak familiar sama brand ini awalnya gitu Tapi dia tuh Green Tea Cooling Cleansing Mud Mask Jadi dia modelnya itu yang mud mask ya guys Dan kalian tau sendiri Kalo mud mask itu emang lebih Dia bisa membersihkan lebih Sampai dalam pori-pori gitu Nah, dia sendiri itu tuh Waktu dateng Ini tadi yang aku udah curiga itu Kayak Bepomnya kok gak ada sih Tapi tenang aja Ternyata Bepomnya ada guys Dan aku menemukannya Dan Bepomnya ini dia Jadi dia udah Bepomnya guys Jadi aman Terus dari packagingnya guys Sumpah ini kayak hangga yang 100 ribuan ke atas gitu loh maskernya Dan dia ukurannya segini Dia itu 100 gram Itu udah banyak banget loh guys Dan Ini bukan dari packaging yang gak main-main Ini kayaknya dari bahannya aja udah lumayan loh Maksudnya gak yang plastik banget Yang jelek gitu Enggak Tapi dia Mattifying gitu Kemasannya jadi bagus Dan aku tuh bener-bener orang yang picky banget dari packaging ya Jadi buat aku tuh packaging tuh juga everything gitu Jadi gak cuman Ingredientsnya doang Tapi aku juga ngerasa First impression aku terhadap sesuatu itu tuh bener-bener penting banget gitu Buat aku So, yep Dan ketika kalian buka Kalian nanti akan dapet spoolie-nya kayak gini Nih, aku tadi udah cobain Terus ada kayak Apa ya Tutupannya lagi kayak gini Sebelum kalian itu Pake Terus nanti bisa dibuka tuh Terus Ini Bentuknya kayak gini Warna-nya hijau Ini Bahunya guys Gila Gokil Endul Dan bener-bener kayak Bau nge-calming gitu Cuman awalnya Gara-gara waktu aku pake itu tuh First impression aku sama dia Sebelum aku nyari Bepomnya ya guys Itu aku udah bener-bener Pokoknya Aku mau senetral mungkin Seobjektif mungkin Bener-bener kayak Oh Gimana sih nih Produk bener kayak harga Cuma segitu doang Dia untung berapa sih Halo gitu Terus habis itu aku coba pake nih guys Awalnya Aku juga agak Underestimate lagi ya guys Karena Ini tuh Bener-bener kayak Mati gak sih Kayak Mungkin kalian Kalau misalnya Gak biasa beli barang-barang yang Brandnya agak kurang Kalian yang kurang familiar Terus harga yang murah Mungkin juga akan Mengalami hal yang sama Kayak aku Agak picky gitu Atau agak Underestimate awalnya Cuman setelah aku Tau produk ini Dan tau hasilnya bagus Aku gak nge-underestimate lagi sih guys Nih Teksturnya tuh awalnya Aku juga agak Underestimate Karena kayak Bener-bener order Kayak pepsoden tau gak sih guys Sorry aku sebut merk Gak apa ya Karena yang terkenal tuh Pepsoden ya Jadi gak apa ya Ini tuh kayak Pasta gigi gitu Jadi teksturnya tuh Kayak pasta gigi Terus waktu kalian pake Itu tuh dingin banget Bener-bener Kayak Kalian lagi pake Pasta gigi Ngerti gak sih Jadi aku tuh awalnya tuh Juga sempet ragu-ragu Kayak Oh my god Aku beneran gak sih Gak apa-apa gak sih Muka aku Kayak gitu Nah cuman Pada akhirnya Setelah aku pake Itu Modelnya kayak gini guys Nanti aku akan tunjukin Waktu aku pake Nih Terus kalo misalnya Tuh Dia tuh dingin banget Sampai aku tuh kadang Ngerasa Oh my god Kadang kalo lagi pake Sampai mata aku Agak Apa namanya Berair-berair gitu Saking dinginnya Tapi bener-bener nge-cooling Dan nge-refreshing Banget temen-temen Terus Setelah didiemin Itu hasilnya kayak gini Itu kayak Agak kenceng gitu Dan menurut aku Kalian makanya gak usah lama-lama Kayak 15 menit aja Sampai 20 menit maksimal Terus kalian gilas Terus kalian akan ngerasa Kayak bersih banget Mukanya Bener-bener kayak bersih Terus dia gak yang Terus kayak ketarik Atau bikin kalian Bener-bener Bener-bener kering banget gitu Enggak Kayaknya ini cocok sih Buat semua jenis kulit Menurut aku Karena aku sendiri Yang kulitnya kering aja Fine gitu loh Berarti Buat kalian yang kulitnya berminyak Menurut aku akan lebih Seneng lagi gitu Karena Dia ada Agak matte-matnya Tapi masih fine gitu Dan gak bikin berminyak Merti gak sih Semoga paham ya guys Maksud aku Gitu Dan Ini kayaknya bakal awet Sampai sebulanan Atau bahkan mungkin dua bulan Karena aku udah beli ini Kayaknya setengah bulan yang lalu Tapi emang jarang sih Aku pake Kayak cuman seminggu sekali Karena dia gerinti ya Gerinti itu kan Agak Apa namanya Maksudnya dia emang Mendingan jangan dipake Terus-terusan ya guys Maksudnya jangan terlalu sering Maksudnya Sorry Aku ralat Jangan terlalu dipake sering Setiap hari banget Enggak Tapi kayak di jendel Mungkin seminggu tiga kali Oke lah Seminggu dua kali gitu Oke So Dan ini sempet teteh aku Coba pakein ini juga Kayak Aku bilang sama dia Kayak ini ada masker bagus Kayak gini-gini Harganya murah banget Cuma segini gitu Kayak ha iya Terus dia coba pake Terus besoknya dia tanya Kayak kamu beli itu dimana Aku mau dong linknya Dia langsung kayak bilang kayak gitu Karena dia ngerasa yang bersih aja gitu Bukan jadi kayak beneran Kerasa lah Bukan yang masker yang Abis dipake gak kerasa Tapi ini beneran kayak ngerasa Ngebersihin muka kamu gitu Dan sejauh ini Aku pake tuh Gak kenapa-napa ya Ya semoga gak kenapa-napa sih Gitu Sampai lagi Bye-bye